Intro Assalamualaikum halo pemirsa setia SBO TV Kembali lagi bersama saya Badisani Dalam program Kawan Dewan Dimana pada kesempatan kali ini Saya sudah berada di desa Bulak Banteng Bandar Rejo Kecamatan Kenjeran, kota Surabaya Untuk kita melihat bagaimana sebenarnya ada permasalahan Dari sisi warga Yang dimana memang lahan dari warga yang menempati Di desa Bulak Banteng Bandar Rejo ini Sedang mengalami konflik kepemilikan tanah Dimulai dari tahun 2007 hingga sekarang Masih belum tuntas Dan untuk itu kita ingin mengetahui Apa sebenarnya dampak-dampak Dari konflik kepemilikan tanah tersebut Sehingga dari laporan warga memang ada beberapa keresahan Dan juga beberapa kesulitan yang dialami oleh warga dan perampasan Dari hak-hak warga kota Surabaya Yang harusnya mereka juga mendapatkan keadilan yang sama Nah pada kesempatan kali ini memang kawan-dewan akan menghadirkan Dari sosok kawan-dewan kita Anggota DPRD kota Surabaya Yang juga akan turut Turut mendengarkan aspirasi dari warga Yang berada di desa Bulak Banteng Bandar Rejo Kecamatan Kenjeran kota Surabaya pada kesempatan kali ini Nah untuk mengawali sebenarnya apa yang terjadi Dalam konflik kepemilikan tanah Yang berada di Bulak Banteng Bandar Rejo Saya akan coba untuk berkomunikasi dengan warga yang ada di sini Dan sudah hadir Untuk saya minta konfirmasi dan informasi Apa sebenarnya yang terjadi Dan bagaimana progres terkait dengan konflik kepemilikan tanah Yang sampai saat ini belum tuntas Assalamualaikum, selamat siang Pak Waalaikumsalam Saya izin duduk ya Pak ya Dengan Bapak siapa? Priam Pak Priam, ini ketua RW Iya ketua RW RW3 Bandar Rejo Ketua RW Pak Kalau kita melihat dari permasalahan konflik kepemilikan tanah Yang dimulai dari tahun 2007 hingga 2019 sekarang Masih belum tuntas Progres terkini seperti apa? Ya seperti yang telah disaksikan tadi Beberapa keluhan-keluhan yang dirasakan oleh warga Di antaranya adalah Keterbatasan Atau terisolasinya Segala aktivitas warga Dari pihak lantamal dalam hal ini TNI AL Karena Apapun aktivitas dari warga itu Dihambat dan dihalangi Oleh instansi tersebut Sehingga aktivitas warga tidak bisa berkembang Dan segala sesuatu Yang berkaitan dengan kehidupan warga sehari-hari Juga Juga tidak bisa Seperti biasa Seperti layaknya kampung-kampung yang lain Baik Artinya memang ketika konflik kepemilikan tanah ini Sampai saatnya terjadi Ada beberapa dampak yang dirasakan oleh warga Terkait dengan terisolasi Kemudian kesulitan-kesulitan Yang dialami oleh warga dari Bulag Banting Bandar Ejo Seperti apa Konkretnya Pak Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh warga Terkait dengan Kalau Anda sampaikan tadi Terisolasi Seperti apa Ya salah satunya Yang paling dirasakan oleh warga adalah Tidak diperbolehkannya Material masuk Sehingga warga tidak bisa Merenovasi Maupun membangun rumah Di wilayahnya Bahkan memperbaiki WC Memperbaiki genteng bocor itu harus Ijin Ke pihak TNI AL Sebenarnya kan tidak begitu aturannya Karena bagaimanapun juga Memang kalau Tanah ini memang Dari dulunya memang milik masyarakat Tapi kalau selama ini Memang dari Klaim pihak TNI AL yang Mengklaim wilayah ini Itu kan nanti urusannya sama pemerintah kota Sedangkan Maksud dari warga adalah Tolong jangan dihambat Segala aktivitas Yang berkaitan dengan warga Baik selain terkait dengan Kesulitan yang dialami oleh warga Terkait dengan pembangunan Kalau saya melihat Pemirsa yang ada di rumah saat ini Ada pavingisasi di sini Artinya pernah sudah dibangun Kemudian apakah memang tidak dilanjutkan Apakah ini memang Fasilitas dari pemerintah kota Surabaya Untuk membangun pavingisasi ini Atau seperti apa Ya ini pavingisasi ini Waktu tahun 2012 Kalau tidak 2013 itu Ya itu Sebenarnya memang ada sudah larangan Tapi tidak segencar saat-saat seperti ini Apakah memang pavingisasi Kalau saya melihat Pemirsa Di bagian sepanjang jalan ini Sudah dipavingisasi Tapi di bagian jalan Utama menuju jalan ke sini Ini masih belum dipavingisasi Apakah memang tidak dilanjutkan Atau memang terkait dengan Adanya keterbatasan tersebut Sehingga tidak dilanjutkan Ya Kalau yang ini memang Proyek tersendiri Yang sedangkan Yang proyek terakhir Pavingisasi itu Adalah seluruh gang Dan ini Rencananya juga akan Ditinggikan lagi Ketika tahun 2018 itu Adanya bantuan pavingisasi Dari pemerintah kota Itu sempat dihambat Dan sempat akan Ditarik lagi oleh Pihak TNI AL Baik Artinya ditolak Dan tidak dilanjutkan Pavingisasi Padahal pavingnya Sudah disediakan oleh Pemerintah kota Surabaya Sudah masuk Dan akhirnya setelah Kita tanya-tanya ke kelurahan Kenapa kok sampai Dihambat seperti ini Dan akhirnya kita mendapatkan Jawaban yaitu adanya surat Dari TNI AL Seperti ini Larangan-larangan yang ada Disebutkan oleh Pihak TNI AL Apa sebenarnya Kesusahan atau kesulitan Yang dialami oleh warga Selain terkait dengan Pembangunan Yang disampaikan Pavingisasi yang tadi dilanjutkan Adanya Pembatasan-pembatasan Untuk material masuk Apa lagi selain itu Apakah memang Ada dari segi sisi lainnya Yang terakhir adalah Kita mengajukan Kepemerintah kota Pengerukan sungai Karena Sungai yang selama ini Biasanya mengaliri Tambak-tambak disini Itu Sekarang Menyempit Saluran yang Ke arah laut Sehingga air laut Masuk ke Saluran sungai itu Mengecil jadinya Pada saat musim kemarau ini Sampai kering Nah kita mengajukan Kepemerintah kota Untuk diadakan Pengerukan Pendalaman Nah akhirnya Pemerintah kota Dibantu dengan Diterjunkannya Alat bego Tapi ketika Dikerjakan Belum separuh jalan Masih seperempat jalan Itu sudah dihentikan Oleh pialan tamal Tanpa alasan Yang jelas Sampai saat ini Masih belum ada Pengurukan Dan Terhentinya Dari Apa yang diharapkan oleh warga Dan memang Dari pemerintah kota Surabaya Sudah membantu Tapi Dihentikan Kalau boleh saya tahu Ini surat tentang apa Pak Ini ternyata Setelah kita baca adalah Surat larangan dari TNI AL Dalam hal ini Disebutkan disini adalah Ditujukan kepada pejabat Sesuai lampiran Nah lampirannya disini adalah Terdiri dari macam-macam Dan ini larangannya Disebutkan disini adalah Yang pertama menerbitkan Dilarang menerbitkan Data kependudukan KTP KSK Menerbitkan SPPT Memberi izin Memendirikan bangunan Permanen Maupun semi-permanen Memproses jual-beli tanah Bangunan tanah garapan Menerbitkan Sertifikat Atau bukti kepemilikan Tas tanah Memasang Atau menambah Jaringan listrik pun Tidak diperbolehkan Melaksanakan Pembuatan Perbaikan jalan Juga tidak diperbolehkan Memasang Instalasi air minum Juga tidak diperbolehkan Dan yang terakhir Adalah memasang Instalasi telpon Maupun Base transhaver station Juga tidak diperbolehkan Kalau saya melihat ini Artinya memang Warga yang berada Di Bulak Banteng Bandar Rejo Bisa dikatakan Adalah Seharusnya tidak boleh Menempati lahan ini Karena Dianggap Lahan ini Dimiliki oleh Lantama 5 Begitu Ya Klaim dari pihak Lantama 5 TNI AL Memang seperti itu Tapi Dari klaim yang Diajukan oleh Pihak TNI AL Ke pemerintah kota Itu setelah kita pelajari Surat-suratnya Intinya adalah Salah alamat Bukan di daerah Bulak Banteng Sahib ke Abah Yang sudah disini Mungkin Sudah Menempati Di Bulak Banteng Bandar Rejo Sudah lama Ya Abah Abah siapa namanya Abu Tahir Abah Kelahiran disini Iya Bagaimana Abah Ketika Lahan ini Saat ini Sedang terjadi Konflik kepemilikan tanah Sebenarnya Awal mulanya Seperti apa Untuk kepemilikan tanah sendiri Yang dimiliki oleh warga Yang Abah Abu tadi Menyampaikan Sejak lahir Sudah dari sini Iya memang Tanah Banteng Kampung Bandar Rejo Memang Anu Termasuk tanah Yasan Sejak dulu Bukan Tanah Tanah negara Tanah Peninggalan Orang tua Turun Temurun Jadi Sampai Sampai Sekarang Sejak tahun berapa Abah Sudah tinggal disini Atau orang tua Sudah tinggal disini Orang tua Tinggal disini Sejak Adanya kampung ini Kira-kira Tahun 20 1920 Orang tua saya Sudah ada disini Sedangkan saya sendiri Lahir Tahun 48 Awal mulanya Ketika ini Menjadi konflik Atas kepemilikan Tanah Sebenarnya Seperti apa sih Abah Permulaannya Permulaannya Itu kan Ada Surat Dari Lam Tamal itu Yang Mengatakan Ada Empat Empat Poin Katanya Bandar Rejo Ini Dulunya Rumah Sakyuksta Kemudian Kedua Diusir Jepang Masalah Pendudukan Jepang Ketiga Sudah ditukar Duling Dengan Benteng Wiring Keempat Dianggap Penduduk Liar Semuanya Itu Salah Alamat Padahal Yang Jelas Di daerah Sana Seperti Benteng Wiring Seperti Bandaran Di Ujung Ini Memiliki Kenamaan Sama Nama Yang Sama Dengan Bulak Banteng Bandar Rejo Dengan Bandaran Lain Beda 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 Sedangkan Bandaran Kira-kira 3 km Dari sini Masuk Kelurahan Ujung Sekarang Ketika Ini menjadi Konflik Kepemilikan Tanah Apa Apa Yang Abah Rasakan Dan Warga Sekitar Rasakan Ya Rasakan Resah Selama Ada Mulai Tahun 2007 Itu Selalu Resah Karena Selalu Kalau Mau Masukkan Bangunan Atau Apa-apa Itu Dipersulit Artinya Awal Mula dari Konflik Kepemilikan Tanah Dimulai Dari Tahun 2007 Ditandai Dengan Apa-apa Sampai Tahun 68 Seolah Tahun 49 Masih Ada Belanda Disini Kemudian 68 50 68 Merdeka Penuh 69 Sejak Berdiri Pos TNI AL Sudah Tidak Merdeka Lagi Merampasi Punya Orang Mokule Orang Ada Sampai Sebegitunya Ya Nyaris Dulu Pecah Kepuk Dengan Senjata Oleh Moktar Tapi Orangnya Alhamdulillah Matinya Minum Racun Memang Sebelumnya Ada Konflik Dengan Warga Ketika Memang Pada Saat Itu Muncul Adanya Konflik Kepemilikan Tanah Ini Apa Sebelumnya Itu Ya Ya Itu Sejak Berdirinya Pos Itu 69 Terus Selanjutnya Itu Ya Aman Aman Saja Baru Tahun 2007 Itu Baru Ada Surat Orang Sini Seakan Di Humbang Sampai Sampai Sekarang Ini Jadi Tidak Bisa Tenang Baik Itu Dia Pemirsa Terkait Dengan Pemaparan Awal Terkait Dengan Adanya Permasalahan Konflik Kepemilikan Tanah Yang Dialami Oleh Warga Di Bulag Banteng Bandar Rejo Kecamatan Kenjeren Kota Surabaya Kita Akan Membahasnya Ini Untuk Mengetahui Dan Melihat Fakta Fakta Di Lapangan Seperti Apa Dari Keresahan Dan Kerugian Yang Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Di Program Kawan Dewan Kalau Kita Sudah Merdeka 74 Tahun Dari Warga Bulag Banteng Bandar Rejo Kecepatan Kenjeren Kota Surabaya Masih Belum Merasakan Merdeka Sepenuhnya Karena Bisa Dibilang Mereka Saat Ini Telah Terisolasi Dengan Adanya Pembangunan Pembangunan Yang Harusnya Dilakukan Dan Didapatkan Haknya Oleh Warga Di Bulag Bandar Rejo Kecepatan Kenjeren Kota Surabaya Dan pada kesempatan Kali ini Saya sudah Kehadiran Adanya Anggota Kawan Dewan Kita Bapak Baktiono Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Bidang Pembangunan Yang juga Akan Turut Membahas Dan Mendengar Aspirasi Aspirasi Dari Warga Bagaimana Sebenarnya Untuk Menanggulangi Adanya Permasalahan Konflik Kepemilikan Tanah Yang Berada Di Daerah Sini Selamat Siang Pak Baktiono Selamat Siang Pak Baktiono Kita sambil Jalan Karena Kita Akan Melihat Apakah Memang Dari Penunturan Warga Yang Bisa Dikatakan Warga Di Bulak Bandar Rejo Ini Saat Ini Tengah Terisolasi Karena Memang Pembangunan Menuju Ke Daerah Sini Tidak Diperbolehkan Atau Dibatasi Sehingga Adanya Beberapa Dampak Secara Langsung Terhadap Pembangunan Warga Dimana Ada Rumah Warga Yang Saat Ini Rusak Karena Tidak Bisa Dibangun Dan Direnovasi Untuk Memperbaiki Rumah Pak Baktiono Ketika Kita Melihat Konflik Kemilikan Tanah Yang Ada Di Warga Di Sini Apa Sebenarnya Hal Yang Membuat Warga Sampai Saat Ini Dari 2007 Hingga 2019 Belum Tuntas Pak Baktiono Terkait Dengan Persoalan Tanah Memang Terjadi Dimana Tapi Khusus Untuk Warga Di Wilayah Bulak Banteng Bandarjo Atau Kalau Kita Sebut Warga Sini Namanya Bulak Banteng Suramadu Karena Berkepatan Dengan Perbatasan Jembatan Suramadu Kita Harus Tahu Tentang Alas Hak Alas Hak Milik Siapa Kepemilik Dan Ternyata Warga Disini Sudah Menempati Lahan Ini Sejak Tahun 1900 Artinya Sudah 120 Tahunan Warga Disini Jadi Sudah Turun Temurun Dan Tentunya Kalau Saat Itu Berarti Tanah Ini Adalah Tanah Negara Dan Yang Saat Itu Terjadi Polemik Konflik Ini Karena Memang Ada Surat Dari Panglima Armada Wilayah Timur Akan Membangun Wilayah Kawasan Di Daerah Bandarjo Ujung Bandarjo Ujung Itu Bukan Di Wilayah Bandarjo Di Wilayah Suramadu Kalau Bandarjo Ujung Bisa Dibenarkan Karena Wilayah Ujung Itu Sejak Zaman Dahulu Kala Zaman Penjajahan Zaman Belanda Itu Adalah Ikut Kawasan Milik Angkatan Laut Tapi Disini Juga Ada Persoalan Lain Tentang Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Tersebut Di Wilayah Bandarjo Bulat Banteng Di Wilayah Kecamatan Kenjeran Sini Itu Masuk Area Pangkalan Militer Rencana Jadi Sudah jadi Peraturan Daerah Tapi Kalau kita Mengacu Pada Surat Pang Armatim Itu Seharusnya Yang Dibangun Itu Adalah Wilayah Bandarjo Ujung Artinya Ini Berbeda Lokasi Dengan Daerah Bulat Bandarjo Satin Yang Kita Disini Jadi Itu Sangat Berbeda Kalau Bandarjo Ujung Itu Ikut Kecamatan Pabeng Cantian Yang Ada Di Tanjung Perak Memang Dari Dahulu Disana Memang Itu Tempat Pangkalan Kapal 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 Komersial Kapal Kapal TNI Dan Kapal Kapal Besar Besar Lain Disana Semua Artinya Memang Sudah Menjadi Basis Dari Angkatan Laut Kalau Memang Di Bandar Ujung Itu Yang Jadi Persoalan Saat Ini Bandaran Warga Disini Kan Sudah Mendiami Menempati Selama 100 Tahun Lebih Secara Terus Menerus Dan Turun Kemurun Dan Itu Sudah Dilindungi Dengan Undang Undang Poco Agraria Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Sudah Jelas Barang Siapa Menempati Lahan Tersebut Selama 20 Tahun Secara Terus Menerus Dan Atau Turun Kemurun Mereka Dapat Mengajukan Hak Atas Kepemilikan Tanah Itu Pak Baktiono Ketika Memang Konflik Kepemilikan Tanah Menyebabkan Ada dampak Secara Langsung Artinya Warga Disini Merasakan Ketika Ingin Membuat KTP KK Dipersusah Ada Surat Yang Mengatakan Bahwa Warga Dilarang Dan Mengatakan Bahwa Warga Yang Menempati Dari Daerah Bulag Bandar Ejo Tidak Sah Artinya Mereka Seharusnya Tidak Tinggal Disini Nah Ini Kan Menjadi Keresahan Warga Artinya Mereka Terbayang Bagaimana Untuk Membuat Warga Dan Pembangunan Di Daerah Bandar Ejo Ini Tidak Menjadi Ketakutan Atau Memok Lagi Bagi Masyarakat Pak Baktiono Perlu Kami Tegaskan Seluruh Warga Di Wilayah Bulag Banding Bandar Jodis Sah Sebagai Penduduk Kota Surabaya Dan Diakui Juga Oleh Pemerintah Kota Surabaya Mereka Punya EKTP Mereka Juga Mempunyai Identitas Identitas Lainnya Yang Fasilitasnya Juga Dari Pemerintah Baik Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Sehat Yang Penerima Bantuan Yuran Dari Pemerintah Kota Juga Jalan Ini Juga Diakui Sah Jadi Kalau Ada Instansi Lain Institusi Lain Yang Menyatakan Ini Tidak Sah Itu Overlaping Harusnya Tahu Tugas Pokok Dan Fungsi Masing-masing Dari Institusi Atau Instansi Jadi Yang Bisa Menyatakan Sah Atau Tidak Itu Tidak Lain Adalah Pemerintah Kota Tapi Sampai Saat Ini Dari Penuturan Warga Pemerintah Surabaya Masih Belum Mengkarifikasi Dan Membelikan Informasi Terhadap Konflik Tanah Ini Bagaimana Pak Bakti Ya Maka Dari Itu Kehadiran Kami Dari DPRD Kota Surabaya Juga Ada DPRD Provinsi Jawa Timur Waktu itu Bersama Pak Armuji Juga Dari DPR Pusat RI Juga Dari Ibu Puti Guntur Soekarno Juga Pernah Kesini Dan Beliau Juga Akan Memperjuangkan Nasib Atau Aspirasi Warga Disini Jadi Kita Mempunyai Hak Dan Kedudukan Yang Sama Di Mata Hukum Oleh Karena Itu Jangan Sampai Ada Kota Metropolis Terus Warganya Ini Juga Terisolir Atau Terisolasi Karena Adanya Kepentingan Kepentingan Dan Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Perlu Rakyat Baik Pak Baktuno Saya Ijin Untuk Warga Kita Melihat Apa Sebenarnya Aspirasi Dari Warga Disini Tadi Saya Sudah Mewancari Ada Beberapa Laki-laki Laki-laki Semua Saat Ini Saya Mendengarkan Bagaimana Kelukesan Dari Ibu-ibu Yang Berada Di Bulag Banteng Banar Rejo Saat Ini Selamat Siang Ibu Namanya Saya Ibu Hasani Ibu Hasani Ketika Konflik Kepentingan Tanah Sampai Satri Belum Tuntas Dan Ada Beberapa Keluhan Warga Terkait Dengan Pembatasan Pembatasan Dari Segi Ibu-ibu Sendir Apa Kesusahan Yang Dirasakan Sangat Susah Sekali Karena Bahan Bangunan Tidak Boleh Masuk Rumah Bocor Tidak Tidak Bisa Tidak Kita Ini Ingin Merdeka Seperti Masyarakat Yang Lainnya Tidak Kayak Gini Susah Susah Sekali Masyarakat Sini Kayak Itu Masalah Kerja Bakti Ya Dilarang Sedangkan Kita Kerja Bakti Tidak Mampu Kalau Tidak Bikin Alat Berat Dilarang Sedangkan Saya Sudah Menghadap Sama Pak Mulyati Komandan Kadislam Kadislam Gitu Bilangnya Iya Bu Kalau Ibu Menghadap Kesini Sebetulnya Sudah Ijin Masalah Ijin Bicara Sudah Bisa Apalagi Terturus Waktu Itu Dikasih Tulisan Diberi Contoh Ini Besok Kalau Suratnya Saya Kesana Sama Pak Lura Ternyata Sampai Sekarang Tidak Tuntas Tuntas Diberi Format Untuk Ijin Harusnya Ijin Secara Kata-kata Tulisan Ini Sudah Bisa Tapi Lebih Baik Dengan Tulisan Tapi Sampai 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 Tidak Ada Ijin Yang Keluar Atau Seperti Apa Sudah Sudah Menghadap Semua Sampai Sekarang Belum Keluar Ijin Tidak Tau Kenapa Alasannya Kalau Tidak Dikasih Ijin Itu Benarnya Gini Mas Kamu Sini Tidak Perlu Ijin Mas Ngapain Angkatan Laut Bikin Dermatang Tidak 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 Sini Tidak Merasakan Gimana Orang Merdeka Sini Mengharap Dengan Sangat Mohon Pemerintahan Kota Surabaya Seperti Burisma Dan Jajarannya Puhu Viva Dia itu Warga Kami Yang Milih Semua Mas Warga Bandar Joni Milih Suaranya Kok Ngelalai Mas Sampai Sekarang Tiga Tahun Tidak Ada Apa Mas Malahan Mas Pengairan Itu Mas Sampai Sekarang Tidak Ada Kenapa Pengairan Tidak Ada Kalau Kita Melihat Ada Tambak Mas Mayoritas Warga Bandar Joni Pekerjaannya Itu Melayan Tambak Dan Laut Sekarang Kalau Lautnya Mas Orang Biasa Yang Melaut Mas Sekarang Tidak Bisa Soalnya Ada Dermaga Tidak Boleh Dilarang Sekarang Yang Tambak Air Tidak Boleh Masuk Terus Penghidupannya Gimana Tidak Boleh Masuk Air Di Apakah Ketika Tidak Masuk Air Gorong Gorong Itu Dibuntu Oleh Angkatan Laut Makanya Ini Tanyanya Angkatan Laut Atau Tanyanya Warga Pemerintah Harus Tegas Mas Artinya Dari Warga Tidak Ada Penjelasan Dari Pemerintah Surabaya Terkait Dengan Status Kepemimpinan Tahan Yang ada Di Seperti Bapak Ini Dewan DPRD Pak Baktiono Ini Peduli Kampung Kita Mas Maka Ibu Ibu Ini Dibangkitkan Gitu Ada Semangat Lagi Yang Tadinya Bingung Anak Cucu Mau Dikemanakan Nasib Anak Anak Kita Ini Mas Kalau Sudah 100 Tahun Disini Nenek Moyang Kita Loh Berapa Abad Sudah Mendiami Belum Ada Perumahan Wono Sehari Mas Bandar Jo Sudah Berdiri Ya Mulai Ya Mas Kami Pingin Seperti Kota Kota Mas Ini Ngajukan Taman Di Survei Di ACC ACC Diboleh Aono Padahal Burisma Programnya Itu Mas Saya Heran Burisma Kenapa Kewarga Kami Ini Mas Kami Ini Warga Rendah Mas Tolong Diperhatikan Mas Sekarang Terus Terang Tanya Sama Ibu Kalau Tidak Ada Penghasilan Dari Tambak Dari Laut Banyak Yang Kredit Mas Terus Programnya Jokowi Itu Gimana Mas Ketika Warga Bisa Dikatakan Terisolir Yang Ada Di Bulat Bang Bandar Jo Ini Apa Dilakukan Oleh Warga Untuk Mengatasi Permasaan Tersebut Ya Gini Mas Ibu Itu Sampai Utang Kreditan Mas Alhamdulillah Ada Programnya Pak Jokowi Itu Ada Bank PKH Ada Terus Pemerintah Itu Mas Tapi Kenapa Angkat Kampung Kita Kok Enggak Berani Dengan Angkatan Laut Itu Sedangkan Angkatan Laut Itu Emangnya Apa Mas Mengenai Raja Ditakuti Sama Pemerintahan Apa Dari Itu Mas Kami Dengan Sangat Mas Pak Baktul Terima Kasih Jangan Berkali-kali Datang Kesini Tolong Dibukakan Hatinya Pemerintah Jajarannya Burisma Guho Viva Tolong Dengan Sangat Bu Jangan Lihat Kampung-kampung Yang Sudah Merdeka Yang Bagus-bagus Lihat Kampung Bandar Joyang Ini Penghasilannya Warganya Nggak Ada Bu Orangnya Kayak Gini Dulu Mas Makmur Bandar Mas Dulu sebelum Dia ada Dermaga Itu Mas Bandar Joyang Airnya Itu Lancor Penuh Semua Mas Tambah-tambah Itu Mas Meskipun Nggak Soge Mas Nggak Sampai Utang-utang Mas Artinya Artinya Dari Wargan Sini Ketika Mengeluhkan Adanya Pembunuhan Dermaga Ini Menghambat Dari Saluran Air Yang Mas Dan Merubah Dari Perputaran Ekonomi Makanya Programnya Pak Jokowi Pak Jokowi Tolong Lihatlah Ini Wargan Jeningan Pak Jokowi Kok Sampai Gini Pak Jokowi Kalau Ada Bencana Itu Mesti Dibantu Bandar Joyang Perekonomian Ya Nggak Ada Ibu Ibu Penghasilannya BN Mas Kalau Nggak Bawa Uang Mas Nggak Bisa Kalau Dulu Tambahnya Siapa Bewah Dulu Hasil Tambahnya Itu Mas Nanti Dateng Dibayarin Sekarang Kalau Nggak Bunya Uang Ya Nggak Bisa Kulaan Mas Nggak BN Mas Ya Itu Ironi Pemerintah Kota Surabaya Kota Surabaya Sebagai Kota Metropolitan Yang Dimana Memang Kecanggihan Teknologinya Sangat Diunggulkan Tapi Kita Melihat Dari Sisi Lainnya Ada Beberapa Warga Yang Mengeluh Kesah Terkait Dengan Konflik Kepemimpinan Tanah Yang Berada Di Bulat Banteng Kecamatan Kenjir Surabaya Kita Masih akan Membahas Bersama Dengan Anggota Kawan Dewan Kita Dan Juga Beberapa Masyarakat Yang Sudah Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Namun Kita Harus Juga Terlebih Lalu Kawan Dewan Akan Masih Bersama Dengan Warga Di Bulat Banteng Bandar Juga Kecamatan Kenjir Kota Surabaya Yang Dimana Mereka Merasa Terisolir Dan Merasa Adanya Kesulitan Yang Dialami Terkait Dengan Adanya Konflik Kepemimpinan Tanah Yang Ada Di Daerah Sini Dan Tadi Saya Sudah Sampaikan Pemirsa Di Segmen Sebelum Bahwa Memang Ada Pembatasan Pembangunan Yang Ada Di Daerah Sini Menyebabkan Ada Beberapa Dampak Atau Efek Negatif Kepada Warga Sekitar Salah Saja Terkait Dengan Adanya Rumah Yang Disini Kita Bisa Lihat Bersama Bahwa Sudah Ambruk Karena Tidak Bisa Melanjutkan Pembangunannya Dan Kalau Kita Melihat Dari Penuturan Warga Tadi Yang Mengatakan Bahwa Tambak Tambak Ini Sudah Kering Bukan Karena Musim Kemarau Karena Memang Saluran Airnya Sengaja Disumat Atau Ditutup Sehingga Aliran Air Menuju Ke Tambak Yang Berada Disini Tidak Bisa Mengalir Dan Kita Bisa Lihat Bersama Kondisinya Saat Ini Kering Pak Baktyono Melihat Adanya Keselitan Warga Yang Ada Disini Sebenarnya Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Selaku Ibu Dari Warga Yang Ada Disini Jadi Dituntutan Warga Ini Kan Mudah Tidak Apa Itu Penuntut Yang Berbagai Macam Apa Yang Diinginkan Seperti Halnya Yang Berlebihan Jadi Mereka Cuma Ingin Air Ini Dibuka Dari Laut Cuma Itu Saja Dan Kita Bisa Lihat Air Ini Merupakan Sumber Dari Segala Sumber Penghidupan Dari Warga Ini Jadi Mereka Ini Selama Seratus Tahun Lebih Sudah Setara turun Temurun Mereka Bisa Mengelola Tambak Tambak Mereka Tambak Itu Isinya Air Kalau Airnya Tadi Disumbat Warga Disini Juga Merasa Kasian Mata Pencaharian Apa Keseharian Mereka Itu Juga Ada Tambak Ikan Kalau Musim Kemarau Mereka Juga Ada Sebagian Untuk Tambak Garam Kalau Ini Disumbat Artinya Apa Sama Dengan Membunuh Warga Di Wilayah Pulak Bandeng Bandar Jawa Ini Secara Pelan Pelan Apakah Itu Memang Diinginkan Oleh Pihak Tersebut Untuk Merelokasi Segera Dari Warga Ada 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 Di Jadi Ini Suatu Kepastian Belum Belum Ada Terkait Juga Dengan Undang Undang Yang Ada Jadi Kalau Sekedar Peraturan Daerah Yang Lebih Tinggi Undang Undang Di Undang Undangnya Sudah Jelas Jadi Warga Yang Menduduki Tanah Tentunya Tanah Ini Tanah Negara Dan Warga Ini Menduduki Sebelum Ada Seseorang Dimanapun Sudah Bertian Di Sini Mereka Juga Bisa Mengatur Segala Sesuatunya Dengan Baik Dan Sampai Sekarang Kalau Mereka Dibiarkan Diterlantarkan Semacam Ini Tidak Sesuai Dengan Semangat Apa yang Dicampaikan Oleh Pak Presiden Oleh Karena Itu Berbagai Perjuangan Mereka Baik Secara Langsung Tidak Langsung Juga Melalui Media Masa Cetak Dan Elektronik Juga Kami Sampaikan Juga Secara Langsung Ke Pemerintah Pusat Semoga Nanti Bisa Didengar Langsung Dan Diketahui Bahwa Kondisi Real Warga Semacam Ini Bila Perlu Pejabat Tinggi Negara Bisa Melihat Dan Bisa Memperjuangkan Artinya Apa Mereka Bila Perlu Tidur Disini Biar Mendengar Secara Langsung Keluh Kesah Warga Disini Seperti Apa Biar Hatinya Nanti Sama Kalau Mereka Tidak Mengetahui Isi Hati Mereka Yang Mendalam Dianggap Angin Lalu Dianggap Biasa Saja Hal Hal Semacam Ini Kejadian Luar Biasa Ini Kejadian Biasa Dan Ini Kalau Diketahui Seluruh Warga Indonesia Bisa Marah Warga Bayangkan Laut Ditutup Sebagai Sumber Penghasilan Warga Disini Cuma Air Aja Dibuka Warga Ini Sudah Senang Tuntutannya Tidak Macam Macam Mereka Juga Tidak Menuntut Apa Yang Terlalu Tinggi Perekonomian Harus Ini Dan Itu Tidak Tapi Dari Warga Menunturkan Ada Beberapa Surat Peringatan Yang Diberikan Oleh Pihak Tersebut Pihak Terkait Ke Warga Untuk Segera Merelokasi Yang Bisa Tidak Boleh Antar Instansi Overlapping Dan Antar Instansi Institusi Ini Harus Memahami Peraturan Perundangan Aturan Hukum Yang Ada Jadi Tidak Terkesan Ego Sektoralnya Yang Muncul Tidak Boleh Jadi Warga Ini Kalau Masalah Kependudukan Ya Dari Dinas Penduduk Kalau Masalah Pemukiman Disini Juga Ada Dinas Rumah Dan Juga Penataan Kota Jadi Harus Ada Saling Koordinasi Tidak Langsung Siapa Yang Berkuasa Siapa Yang Kuat Mereka Lakyat Ini Harus Disingkirkan Tidak Boleh Artinya Harus Ada Peran Kota Sangat Penting Disini Contoh Sekarang Untuk Masalah Air Ini Yang Berperan Pemerintah Kota Ini Kan Ada Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dinas PU Bina Marga Dan Pematusan Yang Mengatur Adanya Lalu Lintas Air Sungai Yang Ada Di Kota Surabaya Kalau Ini Makanya Nanti Minggu Depan Kita Undang Kita Duduk Bersama Di DPRD Kota Surabaya Warga Ini Biar Agar Didengar Langsung Oleh Pemangku Yang Memangku Jabatan Disitu Agar Tahu Keluh Kesat Seperti Ini Dan Kondisinya Seperti Nanti Kita Sampaikan Kita Beritahukan Mungkin Pejabat-pejabat Tadi Belum Pernah Kesini Belum Pernah Melihat Secara Langsung Bagaimana Derita Warga Yang Disini Masalah Saluran Ini Dulu Itu Masalah Saluran Ini Dulu Kalau Musim Kemarau Itu Dam Yang Disana Itu Pasti Dibuka Minta Dibuka Saluran Itu Bisa Mengalir Kesini Ketambak Sini Bisa Dari Laut Itu Bisa Sekarang Ini Masalah Dam Itu Ditutup Lewatnya Air Dari Latu Tidak Bisa Tidak Boleh Sama Sekarang Ini Dulu Itu Boleh Sama Burisma Itu Boleh Sekarang Ini Tahu Kenapa Kok Tidak Boleh Mintanya Warga Pulau Banteng Minta Air Dari Laut Soalnya Kalau Tidak Ada Air Dari Laut Tanam Ikan Tidak Bisa Sudah Siapa Yang Bertugas Untuk Membuka Jaluk Tersebut Ada Yang Penjaga Di Pintu Air Di Bapak Ali Itu Yang Penjaga Pintu Air Sudah Sudah Meminta Kepa Ali Tersebut Untuk Membuka Dari Dam Tersebut Sudah Bilangnya Itu Takut Sama Burisma Bilangnya Itu Sedangkan Musum Kemara Itu Kan Tidak Mengganggu Minta Itu Pokoknya Mengalih Air Dari Laut Itu Ke Sungai Ini Dari Saluran Ini Sekarang Itu Tidak Boleh Sudah Sekarang Ini Tambah Itu Vakum Tidak Ada Kegiatan Apa Makanya Burisma Kalau Ada Warga Kami Warga Bandar Jok Burisma Tolong Dengan Sangat Kalau Ada Warga Perwakilan Warga Dari Bandar Jok Tolong Ditemui Kami Ini Anaknya Jenengan Burisma Tolong Dengan Sangat Burisma Pendirikan Warga Kami Burisma Kami Tidak Butuh Apa Tidak Butuh Rumah Mewa Bertingkat Penghasilan Ibu Ibu Ini Burisma Tolong Didengar Sama Burisma Program Yang Jenengan Burisma Bunga Semua Ditanam Tapi Mana Hati Kecil Sebagai Orang Wanita Burisma Tolong Dengan Sangat Burisma Penderitaan Tolong Dengan Sangat Jangan Disiasiakan Warga Kami Ini Burisma Sudah Mas Gitu Aja Terima Kasih Mas Baik Saya Kepak RW Ketika Tadi Disampaikan Oleh Pak Bak Tanda Memang Terkait Dengan Hal Adanya Konflik Kepemirikan Tanah Yang Dimana Warga Dibatasi Oleh Pihak Terkait Begitu Ini Memang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Dari Warga Sendiri Ketika Memang Terjadi Konflik Kepemirikan Tanah Apakah Memang Sudah Berkomunikasi Dengan Pemerintah Kota Surabaya Atau Memang Ada Pemerintah Kota Surabaya Yang Sudah Meninjau Secara Langsung Disini Dan Memberikan Informasi Kepada Warga Sudah Kita Sudah Berulang Kali Mengajukan Surat Ke Pemerintah Kota Yang Intinya Menjelaskan Dan Memberikan Pemaparan Kepada Pemerintah Kota Dimana Surat Surat Yang Dilayangkan TNI Angkatan Laut Ke Pemerintah Kota Untuk Melokasi Kampung Bulapan Manarjo Ini Intinya Adalah Salah Alamat Dan Kami Sudah Mengirim Surat Dulu Ke DPRD Kota Surabaya Dan Akhirnya Difasilitasi DPRD Kota Surabaya Dan Sempat Diringkan Beberapa Kali Disana Dan Disitu Dihadirkan Pejabat Pejabat Pemerintah Kota Dan Bahkan Ketika itu Burisma Sempat Diundang Tapi Ternyata Belionya Tidak Datang Yang Datang Hanya Kepala Kepala Dinasnya Apa Pada Saat itu Disampaikan oleh Warga Apakah Memang Ada Proses Atau Progres Setelah Dari Hiring Tersebut Atau Sampai Sampai Memang Buntu Ya Intinya Kami Menolak Apa Yang Sudah Ditetapkan Pemerintah Kota Dimana Pemerintah Kota Menetapkan Waktu itu Rencana Untuk Memberikan Daerah Atau Wilayah Di Kawasan Bulabanting Bandar Jawa Ini Sebagai Kawasan Militer Itu Kami Tolak Karena Dasar-dasar Yang Diajukan oleh TNI Angkatan Laut Untuk Mengklaim Wilayah Ini Sebagai Kawasan Militer Adalah Intinya Salah Alamat Itu yang Disampaikan Warga Kepada Pemerintah Kota Surabaya Bagaimana Dengan Pihak TNI Apakah Memang Warga Waktu Pembangunan Masjid Di Hambat Itu Kita Sempat Kesana Bahkan Kita Sempat Didampingi Oleh Pengurus Dari Nadalul Ulama Kota Surabaya Ya Intinya Waktu itu Pembangunan Masjid Sempat Terhambat Pembangunannya Karena Di Hambat Dan Dibatasi Aksesnya Oleh Pihak TNI Angkatan Laut Tapi Dengan Bantuan Dari Nadalul Ulama Kota Surabaya Itu Kita Bisa Dijinkan Terkait dengan Pembatasan Atau Tindakan Isolasi Adalukan Oleh Pihak Tersebut Apakah Memang Warga Sudah Menuturkan Atau Berdiskusi Atau Menyampaikan Masalah-masalah Kenapa Alasan Kita Di Isolasi Seperti Ini Kalau Ke Pihak Lantamal Atau TNI Kita Hanya Memaparkan Aja Dan Kita Juga Menanyakan Sedangkan Jawaban Dari Istansi Tersebut Adalah Pada Intinya Perintah Perintah Dari Atasan Itu Aja Intinya Dan Seperti Menyelengah Lihat Sendiri Disini Bahkan Warga Tidak Bisa Meneruskan Pembangunannya Karena Adanya Hambatan Dari TNI Ail Sedangkan Beberapa Warga Yang Bisa Memasukkan Material Kesini Itu Dibantu Dengan Catatan Harus Membayar Upeti Berapa Besaran Upeti Yang harus Dibayarkan Masyarakat Atau Warga Sekitar Untuk Memasukkan Dorkas Rp50.000 Setiap Membeli Bahan Bangunan Masuk Satu Dorkas Rp50.000 Yang kita Bayar Kalau 10 Dorkas Berapa Rp500.000 Habis Untuk Membayar Upeti Apa Ini Masih Zaman Belanda Jadi Diberatkan Oleh Warga Terkait Dengan Pembatasan Tersebut Makanya Kalau Gitu Mas Pemerantahan Ini takut Dengan Angkatan Laut Memangnya Negara Ini Punyanya Angkatan Laut Kami Juga Warga Ini Berhak Untuk Memiliki Mas Dengarkan Bapak Presiden Pidatonya Ini Orang Kecil Bapak Presiden Baik Baik Kita Dan Dilakukan Pembatasan 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 Dan Kawan Dewan Akan Hadir Susat Lagi Dan Kita Sudah Berada Di Segmen Terakhir Dimana Di Segmen Sebelumnya Kita Sudah Bayak Membahas Bagaimana Dampak Secara Langsung Bagi Warga Di Bulak Banteng Bandara Jauh Ini Terkait Dengan Konflik Kepemilikan Tanah Yang Sampai Menjadi Problematika Bagi Warga Masyarakat Sendiri Dan Kabarnya Dari Warga Yang Berada Di Bulak Banteng Di Bandara Jauh Ini Sudah Pernah Ke Jakarta Untuk Membawa Dari Berkas Berkas Dan Dokumen Yang Mendukung Terkait Dengan Konflik Kepemilikan Tanah Dan Saya Ingen Mengetahui Pak Ketua RW Progresan Seperti Apa Dari Teman Teman Dari Warga Yang Ke Jakarta Untuk Memberikan Aspirasi Di Sana Untuk Melampirkan Dokumen Dari Warga Untuk Siapa Yang Berada Di Jakarta Ya Intinya Kita Waktu itu Berangkat Pada Tanggal 20 Februari 2019 Ke Jakarta Dan Disitu Kami Sudah Mendapat Rekomendasi Juga Dari Dewan Dalam hal ini Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Armuji Yang Sudah Merestui Warga Berangkat Ke Jakarta Untuk Mengadukan Nasibnya Di Bapak Presiden Dan Ketika Itu Kami Sempat Ditemui Oleh Staff Kepresidenan Yaitu Di kantor Staff Kepresidenan Bagaimana Progresi Apakah Ada Update Atau Balasan Untuk Terkait Balasan Kita Masih Belum Mendapatkan Kabar Cuma Kita Waktu Itu Sudah Mengajukan Beberapa Permohonan Antara Lain Permohonan Perona Pemaparan Masalah Surat TNI AL Terus Yang Ada Beberapa Lagi Surat Dan Itu Belum Mendapatkan Jawaban Dari Kita Hanya Diberi Jawaban Disuruh Menunggu Aja Ini Salah Satu Dokumen Ya Mungkin Ya Ini Bahwa Kita Sudah Diterima Oleh Kantor Staff Kepresidenan Dan Tanda Terimanya Ini berisi apa Dokumen Ini surat 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 TNI AL Yang Dilayangkan Ke Pemerintah Kota Dan Salah Satunya Disini Ada Surat SP1 SP2 SP3 Yang Langsung Ditujukan Kepada Masyarakat Yang Kita Pertanyakan Disini Apa Betul Instasi Seperti TNI AL Menjatuhkan SP1 SP2 SP3 Ke Masyarakat Itu Intinya Disitu Saya Berhenti ke Pak Nelson Salah Keperobohan Warga Yang Disini Bagaimana Pak Untuk Sampai Saat Ini Masih Dirasakan Oleh Warga Masyarakat Di Bulak Banteng Bandar Jawa Pertama Saya Sampaikan Terima Kasih Kepada Dewan Kota Terutama Kepada Pak Baktiono Ini Yang Membantu Kita Untuk Melangsungkan Ini Sampai Ke Jakarta Dan Dengan Referensi Beliau Kami Bisa Ketemu Dengan Profesor Bambang Pujiono Saat Itu Dan Pada Saat Itulah Kita Bisa Masuk Ke Istana Melalui Deputi Dua Yang Namanya Pak Hageng Suryo Negroho Dan Kita Menyampaikan Semua Berkas Di Sana Selain Itu Juga Kita Sudah Berdasarkan Saran Beliau Untuk Memasukkannya Ke Embosment Dan Embosment Itu Ada Di Deputi 1 Dan Berkas Itu Sudah Duduk Di Sana Dan Hal Ini Saya Pengen Kembalikan Lagi Kepada Pak Baktiono Nyewon Profesor Bambang Pujiono Untuk Menanyakan Kepada Deputi 2 Karena Beliau Itu Muridnya Pak Profesor Mungkin Dari Situ Kita Bisa Melihat Atau Tahu Sampai Sejauh Mana Masalah Bandar Jauh Ditangani Oleh KSP Deputi 2 Itu Ini Yang Perlu Kita Pengen Tahu Sampai Saat Ini Dan Ini Memang Saat Ini Saya Pengen Karena Ketemu Seperti Ini Saya Pengen Ada Pendapat Dari Pak Baktioni Untuk Bisa Menyampaikan Itu Kepada Pak Bambang Pujiono Pak Bajiono Langsung Ditagi oleh Wanda Terkait dengan Beberapa Waktu Lalu Memang Permasalah Ini Dari Tahun 2007 Hingga 2019 Sampai Saat Ini Masih Belum Tuntas Sebenarnya Apa Kendala-kendala Yang Memperberat Dari Kasus Ini Pak Baktiono Sebenarnya Kalau Semua Pejabat Negara Baik Mereka Itu Yang DPRD Kota Kabupaten Provinsi Sampai Kepusat Mereka Menyadari Bahwa Di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Satu Pasal Satu Yang Tertinggi Pasal Satu Ayat Dua Kedolotan Itu Adalah Dari Rakyat Dan Dilaksanakan Oleh Negara Artinya Apa Kedolotan Rakyat Ini Jangan Pada Waktu Pemilu Pemilu Kadah Jangan Pada Waktu Pilpres Jangan Waktu Pilihan Legislatif Semua Rakyat Ini Dirayu Karena Mereka Mempunyai Kedolotan Tertinggi Untuk Bisa Menentukan Siapa Pemimpinnya Siapa Wakilnya Siapa Presidennya Siapa Gubernurnya Siapa Wali Potanya Pada Saat Ini Undang-Undang Itu Berlaku Dan Harus Dilaksanakan Karena Bagaimanapun Rakyat Ini Harus Ditempatkan Pada Posisi Tertinggi Dilaksanakan Oleh Negara Mempunyai Kedaulatan Artinya Apa Keluhan Keluhan Masyarakat Ini Itu Juga Harus Ditindak Lanjuti Apa Keluhannya Itu Kan Cuma Mudah Buka Pintu Air Supaya Lancar Status Hak Tanah Seperti Ini Seperti Apa Itu Juga Harus Diteliti Lagi Kan Jelas Kalau Masalah Pertanahan Dan Sebagainya Tinggal Saat Ini Kami Juga Mengetuk Mereka Yang Diberi Wemenang Ditunjuk Langsung Oleh Rakyat Untuk Bisa Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Kebijakan Pemerintah Ini Agar Bisa Mendengar Secara Langsung Dan Menindak Lanjuti Jangan Sampai Derita Warga Ini Secara Terus Menerus Berlangsung Ini Juga Harus Dihentikan Dan Dilaksanakan Dan Dindak Lanjuti Agar Proses Tuntutan Warga Ini Dalam Membangun Mencari Nafkah Terutama Juga Air Itu Juga Harus Segera Untuk Dibuka Dan Dilaksanakan Pak Baktyono Tugas Legislatif Adalah Salah Satunya Untuk Mengawasi Mengawasi Dari kinerja Eksekutif Kita Yang berada Di pemerintah Kota Surabaya Sampai Sejauh Ini Masyarakat Ingin Mengetahui Karena Tidak Ada Respon Dari Pemerintah Kota Surabaya Terkait Status Kepemilikan Tanah Yang Ada Disini Sebenarnya Ini Milik Siapa Warga Ataukah Memiliknya TNI Angkatan Laut Sudah Jelas Di dalam Undang-Undang Poko Agraria Ya Jelas Kan Di Pasal 16 Sudah Jelas Tentang Hak Jadi Barang Siapa Menempati Tanah Negara Secara Terus Menerus Atau Turun Menurun 20 Tahun Lebih Mereka Dapat Mengajukan Hak Milik Jelas Daerah Sini Dihuni Warga Ini Sejak Tahun 1900 Kalau Sampai Sekarang Berapa Sudah 119 Tahun Artinya Kita melihat Fakta Di lapangan Ketika Memang Warga Sudah Menempati 1900 Dan Memang Dalam Undang-Undang Poko Agraria Menyatakan Bahwa Memang Minimal 20 Tahun Ini Bisa Menjadi Hak Warga Tapi Nyatanya Sampai Saat Ini Warga Tidak Bisa Mengurus Itu Setiap Pejabat Negara Harus Memahami Tentang Peraturan Perundang-Undangan Makanya Saya sebutkan Tadi Mulai Undang-Undang Dasar Apalagi Kalau Dikembalikan Lebih tinggi Lagi Tentang Pancasila Sebagai Sumber Sumber Hukum Yang ada Maka Tidak Boleh Warga Ini Langsung Disuruh Pergi Dihalang-halangi Dimusyawarahkan Duduk Persoalannya Seperti Apa Ngomong Yang baik Seperti Apa Warga Ini Enak Ya Kenyataannya Kan Warga Mana Warga Disini Tidak Ada Radikalisme Tidak Ingin Berontak Warga Ini Mereka Menjunjung Tinggi Asas-asas Pancasila Itu Nah Sekarang Tinggal Pejabat Pejabat Negaranya Itu Ayo Duduk Bersama Duduk Disini Tidak Apa Kami Sering Karena Malam Itu Duduk Di Tambak Tambak Itu Mendengarkan Aspirasi Warga Lihat Jembatan Suramatu Yang Indah Seperti Itu Juga Tidak Apa Tidak Harus Di Gedung Yang Tinggi Yang Berasis Ya Di Tengah Tengah Tambak Juga Tidak Apa Enjoy Enjoy Aja Baga Artinya Warga Memang Meminta Setidaknya Ada Komunikasi Begitu Ya Antara Pihak-pihak Terkait Yang Terlibat Dalam Konflik Kepemilikan Tanah Apalagi Pemirta Kota Surabaya Menjadi Harapan Bagi Warga Di Bulak Banteng Banderejo Di Kesempatan Kali Ini Pak Baktiono Apa Langkah-langkah Solutif Yang Bisa Dilakukan Oleh Warga Karena Warga Sudah Membawa Dokumen Ke Jakarta Deputi Satu Deputi Dua Begitu Dan Sampai Sini Belum Ada Keputusan Yang Setidaknya Menaungi Dari Warga Yang ada Disini Agar Mereka Merasa Aman Tidak Merasa Terisolir Tidak Merasa Terintimidasi Tidak Merasa Merugikan Dari Warga Sendiri Saya Senang Warga Ini Yang Waktu Itu Rasa Takut Luar Biasa Waktu Saya Dapat Keluan Saya Kesini Tapi Saat Ini Akhirnya Kita Beri Semangat Agar Mereka Bisa Hidup Kembali Dalam Situasi Kekeluargaan Akhirnya Warga Ini Tumbuh Semangatnya Juga Keberaniannya Luar Biasa Cara Memberikan Statement Mengungkapkan Itu Apa Adanya Mereka Tulus Dan Mereka Jangan Dianggap Warga Warga Biasa Disini Ternyata Cara Administrasi Membawa Dokumen Membawa Apa Itu Luar Biasa Lengkapnya Bahkan Disini Juga Ada Mereka Yang Mempunyai Kealian Kalian Tertentu Untuk Bisa Menyampaikan Pendapat Dan Sebagainya Itu Kita Patut Hargai Ini Daerah Yang Istilahnya Pedesaan Yang Kota Surabaya Yang Terujung Terisolir Tapi Mereka Tidak Gap Teg Juga Untuk Mengikuti Perkembangan Perkembangan Ini Dan Sekarang Mereka Tumbuh Kepercayaan Kembali Untuk Bisa Bangkit Tetap Hidup Mereka Tidak Sedih Dan Memperjuangkan Hak-haknya Saya Yang Di DPRD Kota Surabaya Itu Juga Memfasilitasi Senantiasa Memfasilitasi Tetap Kita Ajak Mereka Berjuang Bersama-sama Agar Apa Mereka Tahu Faktor Kesulitannya Dimana Kami Ini Memperjuangkan Atau Tidak Memperhatikan Atau Tidak Segala Fasilitas Selainnya Selain Ini Juga Kami Berikan Kepada Mereka Agar Mereka Juga Hak-haknya Ini Sama Merasa Tidak Terisolir Dengan Warga-warga Kota Surabaya Lainnya Yang Di Daerah Di Luar Tulak Bandeng Bandarjo Suramatu Baik Terakhir Pak Baktyono Selaku Anggota Dewan Kawan Dewan Kita Harapan Dari Semua Warga Yang Ada Disini Apa Langkah Tercepat Yang Dilakukan Pak Baktyono Selaku Ketua Semua Fihak Termasuk Warga Disini Dari Institusi Yang Ada Di Pemerintah Kota Minimal Saat Ini Yang Dibutuhkan Warga Itu Sumber Air Itu Harus Dibuka Cuma Itu Tuntutan Awal Mereka Berikutnya Karena Sudah Ada Keputusan Di DPRD Kota Surabaya Bahwa Akan Menindaklanjuti Untuk Perubahan Peraturan Daerah Tentang Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Di Wilayah Sekitar Sini Dikembalikan Lagi Ke Warga Dan Perubahan Perda Itu Juga Akan Kita Sampaikan Nanti Ke Gubernur Sampai Ke Pemerintah Pusat Dan Kami Juga Menginginkan Dari Pemerintah Provinsi Juga Ikut Turun Tangan Ibu Gubernur Juga Pak Presiden Juga Karena Mereka Sudah Berhubungan Kami Fasilitasi Bisa Langsung Masuk Ke Istana Walaupun Saya Sebagai Anggota DPRD Beberapa Kali Belum Bisa Tapi Warga Ini Kami Berikan Luar Biasa Fasilitas Masuk Istana Tapi Mudah-mudahan Nanti Bisa Bertemu Langsung Dengan Pak Presiden Pak Jokowi Dan Bisa Melihat Melihatnya Gampang Sekarang Ini Pakai Teknologi Tidak Perlu Datang Kalau Mungkin Sempat Silahkan Nanti Hadir Disini Terima kasih Terima kasih Pak Baktiono Terima kasih Seluruh Warga Yang ada Disini Sudah Hadir Boleh Beri Tuku Tangan Kita Berlukan Bersama Inilah Pemirsa Harapan Dari Warga Bulak Banteng Bandar Rejo Yang Dimana Mereka Merasa Terisolir Terintimidasi Dan Terbatasi Dari Terkait Dengan Pembangunan Yang ada Disini Terkait Dengan Tambak Yang Tidak Dialiri Oleh Air Mereka Tidak Mau Apa Mereka Hanya Ingin Kemakmuran Yang ada Bagi Warga Bulak Banteng Bandar Rejo Agar Mereka Bisa Merasakan Apa yang Dirasakan Oleh Warga Lainnya Di Kota Surabaya Dan Kita Harapkan Semuanya Semoga Dari Pemerintah Kota Surabaya Dan Seluruh Pihak Terkait Juga Bisa Mendengarkan Dan Mengambil Langkah Cepat Agar Mereka Tidak Terbayang Bayangi Lagi Terkait Dengan Adanya Intimidasi Atau Adanya Bayang-bayang Ketakutan Terkait Dengan Status Atau Konflik Kepemilikan Tanah Yang Berada Di Bulak Banteng Bandar Rejo Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Dan Itu Dia Saya Badi Sani Sekaligus Menutup program Kawan Dewan Di kesempatan Kali Ini Saya Mewak Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Atas Pertanian Anda Wassalamualaikum Dan Sampai jumpa